Assalamualaikum, Sasabil hadir untuk solusi hidup sehat. Air mineral Sasabil memiliki tujuh kandungan mineral dan kadar pH yang stabil di angka 8,0. Serta kadar oksigen yang tinggi sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Diproses melalui filterasi, air asli, dan sinar UV dan diambil dari sumber air puncak pinung Sasabil yang mengandung batu-batuan organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan dan juga diberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pertama-tama. Walaupun kita sering berkumpul, nanti jarang sekali bisa berduduk bareng bisa membahas sesuatu yang lebih. Kadang-kadang suka jain kalau dilampaukan. Tapi atau mungkin karena memang kita biasa ada kesibukan masing-masing yang dilampaukan. Terus kita tidak fokus untuk membahas atau berkumpul untuk membicarakan mengenai penjualan atau pengembangan air asli. Kita akan ambil di kemudian hari. Selanjutnya juga sholat wa terserka salam. Kita lanjutkan ke haribanan lagi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallam yang benar-benar biasa memberikan nampak kepada kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya guru kita. Saya orang-orang juga. Berarti dan semua. Dan di rumah tentunya. Bang Ainul, terima kasih. Sudah mempersiapkan tempat, waktu, dan juga sudah mengumpulkan atau mengundang teman-teman semua untuk hadir malam hari ini untuk membahas atau mempelajari lebih dalam tentang air salta wa terserka dan juga untuk membahas tentang bagaimana cara kita mengembangkan atau memasarkan mulai dari paling dasar dan juga sampai dengan tahapan menengah dan sehingga tahapan yang paling penting. Nah mungkin itu urutannya. Nanti itu yang akan kita lupa. Sudah lupa juga tentunya kehadiran saya di sini tentunya bukan sekedar untuk bisnis semata. Itu jangan lupa. Kita bukan cuma sekedar untuk cari uang. Mungkin kita tahu semuanya. Di sini sama. Artinya prioritas kita yang terutama adalah bukan materinya. Itu mungkin nomor kesekian. Tapi yang paling pertama, kita utamakan adalah tujuannya adalah agar air salta wa terserka ini sampai ke banyak orang untuk dikonsumsi. Tujuannya adalah agar banyak orang yang dapat keberkahan. Itu selalu yang kita lakukan. Karena melihat dari latar belakang keberadaan air salta wa terserka ini itu sangat luar biasa. Bukan cuma untuk dipublikasikan secara umum ke masyarakat agar masyarakat membeli, terus meminum, dapat manfaat, kita dapat hasil. Bukan cuma itu sebetulnya. Itu sebetulnya tujuan yang kesekian. Artinya itu tetap ada. Itu tidak mungkin. Itu ada bonus buat kita. Dianggap itu hadiah buat kita atau bonusnya. Tapi yang paling pertama adalah bahwa air sal sabil ini dari semenjak akan dikeluarkannya itu lun sempat dapat kabar. Waktu itu lun masih di Jakarta beliau pernah bilang nanti ada keluar air sal sabil di kota baru. Itu belum. Waktu itu belum. Nah, padahal udah tinggal nunggu aja kapan mau dikeluarinya. Mungkin seperti itu. Nah, setelah itu airnya seperti apa? Oh, lebih hebat. Pokoknya dari air apapun. Lebih hebat. Pembahasannya gitu. tujuh keunggulannya untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Apa itu kandungannya? Aku nggak tahu. Sahnya seperti itu. Tapi, nanti lihat aja sendiri. Itu informasi yang udah dapat pertama kali. Pertama kali. Terus, setelah itu juga air sal sabil ini bukan sekedar air biasa yang keluar dari sumber mata air yang biasa juga. Bukan seperti itu. Itu yang perlu sama-sama kita ketahui dulu. Itu buat memotivasi diri kita. Jadi, kita punya tujuan yang amat kuat nantinya agar menyampaikan air sal sabil ini ke banyak orang. Karena apa? Karena kami lakukan itu di awal-awal kami memperkenalkan air sal sabil. Kami tidak berpikir semakin banyak orang yang harus menukar. Kami tidak berpikir harus banyak orang yang membeli dengan jumlah banyak dan sebagainya dan sebagainya sehingga kita dapat omset besar, kita dapat untungan besar sehingga bisa dipakai untuk kemasalahan. terutama untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga pembangunan di gunung pada saat itu. Bukan cuma semata-sematanya itu. Tapi yang kami lihat adalah bagaimana satu wilayah minimal ada yang menerima air sal sabil. Minimal itu. Semoga kebarokahan akan datang juga terturing juga di wilayah tersebut. Kalaupun itu bisa kita capai, semoga satu rumah minimal di lingkungan tersebut, satu RTK atau satu RW, ada yang menukar. Sehingga bukan cuma rumah tersebut, tapi di lingkungan sekitarnya juga bisa mendapat kebertahan dari air tersebut. Air ini emang tidak air sal sabil. Dan sebagainya. Nah, itu yang kita tanamkan di awal untuk memupuk rasa mungkin akhirnya kita lebih cenderung ke arah nasi. Sayang ke orang lain bahwa tujuan kita adalah menyampaikan sesuatu yang baik. Bukan untuk menjual dengan hinding-hinding yang kita harapkan adalah keuntungannya dan lain-lain. Itu mengikuti. Dan itu jangan khawatir karena untuk air kesehatan, terutama sal sabil. Khususnya sal sabil. Umumnya air kesehatan apapun, untuk hasil atau keuntungannya itu tidak bisa dibatasi. Saya sampaikan itu. Dia tidak ada standar harganya. Standar harga jual mau berapa itu tidak bisa ditentukan. Walaupun tetap kita bersstrategi. Nanti kita sampaikan strategi-strateginya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain itu tujuan kita menjual sal sabil agar banyak orang yang merasakan manfaat dari air sal sabil. Itu yang kedua. Yang perlu kita tanamkan mungkin sama-sama agar banyak orang jadi yang minum air sal sabil dan mereka dapat manfaat dari air sal sabil dengan kandungan-kandungannya. Sehingga pada saat kita ditolak orang, pada saat orang menolak kita dengan cara halus, yang paling halus sekalipun Bang Soleh, apalagi yang kasar, sekalipun yang kasar akhirnya kita tidak akan kecuali. Kenapa? Karena kalau maklumnya dia belum paham, dia belum tahu, dia belum mengerti, padahal tujuan kita adalah sesuatu yang baik, bahkan muna-muna yang terbaik yang kita mau sampaikan. Nah, jadi itu yang akan menjaga kita untuk kestabilan mentalitas kita. Dan itu biasa kami lakukan dengan bubuhan tim marketing yang berkeliling ke lapangan. Jadi kami sampaikan bahwa jangan sampai kita timbul rasa kecewa karena orang ini kadang memenukar dan lain-lain. Karena bukan itu inti tujuan kita yang paling utam. Nah, akhirnya dengan kita mengedepankan bahwa mereka dengan membeli air salsabil, meminumnya, terus dapat manfaatnya, dan kita tentunya akan semakin senang. Kegembiraan yang muncul di dalam diri kita bahwa Alhamdulillah kita bagian dari orang yang ikut menyampaikan atau mengantarkan air salsabil sampai ke rumah mereka. Sehingga mereka meminum air salsabil, dapat manfaatnya, dapat kesehatannya, dan mudah-mudahan keberkahanan juga tentunya. Karena hasil dari air salsabil seperti sama-sama kita tahu, tidak ada untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Tapi ini betul-betul kita gunakan untuk kemaslahan. Terutama secara khusus dulu untuk kegiatan di jamaah. Mulai dari kegiatan majelis dan lain-lain. Sedikit saya kasih tambahan untuk menambah ini kita, apa namanya, motivasi dan juga pemahaman kita biar kita jadi. Itu bisa kita tularkan ke tawan, ke teman, dan lain-lain. Contohnya, kita sekarang ini lebih cenderung mengajak kerjasama dengan Al-Isla. Terus juga di tandangan di Kapu, dengan guru Kapu, terus di muridnya maksudnya. Terus di Barabai, di Amuntai, dan lain-lain. Sebetulnya, yang kami harapkan itu adalah bukan untuk keuntungan pribadi yang pertama. Tapi bagaimana caranya agar suatu majelis atau kegiatan keagamaan kita, keagamaan umat Islam ini, mencapai titik kemandirian dalam ekonominya. Itu yang pertama. Jadi, pertama, kegiatannya menjadi lebih stabil untuk keperluan-keperluannya. Kerekonomian di majelisnya, pertama. Yang kedua, bagaimana itu bisa juga membantu dari hasil dari Salsabil, membantu untuk menstabilkan juga perekonomian dari jamaahnya. Artinya yang ikut usaha di sini. Itu secara ekonominya. Mungkin di sisi lainnya, kita bisa nyambungin masing-masing. Karena mungkin disambungin karena ini adalah usaha majelis, tempat kita ikut mengaji juga, tentunya itu bisa disambungin lagi masing-masing dengan perasaan-perasaan diri pribadinya. Yang terpenting adalah ini bukan sekedar untuk materi semata, tapi itu akan mengikuti dan itu jumlahnya, nominalnya mungkin akan lebih hebat, lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Mudah-mudahan. Dan itu bisa nanti kita cabarkan yang terlahan. Terus yang kedua, air sal-sabil juga tujuannya sama dengan usaha-usaha yang lain yang kita sudah bentuk di Lampau yang seperti kita tahu saat ini. Kemandirian ekonomi di Lampau ini sudah luar biasa. Itu dicontohkan tujuannya agar itu bisa digunakan atau dikerjakan juga di tempat-tempat lain. Misalnya di Al-Islah nantinya, selain untuk kepentingan majelisnya dan juga untuk kemaslahatan atau kestabilan ekonomi dari Jeparajamaknya. Contoh yang ada kegiatan di Lampau saat ini masih hampir 100% itu ditopang dari Sembako. Hampir 100% saat ini. Itu luar biasa. Artinya segala kegiatan kita untuk hari-harinya dan lain-lain itu semuanya sudah mampu dibiayai oleh Sembako dari Lampau. Salah satunya. Ditambah yang lain lagi. Karena apa? Kita punya prinsip dari awal disampaikan oleh Ibn bahwa kita ini tidak akan meminta kepada siapapun. Kita tidak meminta-minta. Kita harus mandiri. Nah, itu yang akan kita kembangkan ke banyak tempat. Jadi, intinya adalah selain untuk memajukan sal-sabil secara fisius untuk kepentingan majelis kita dan majelis-majelis yang ikut menjalankan air sal-sabil atau menjual air sal-sabil dan juga untuk sekaligus mengajak majelis-majelis yang lain atau lingkuan-lingkuan yang lain berkira di bidang apapun yang mereka aktif di keagamaan kegiatan keagamaan umat islam agar ekonominya menjadi lebih stabil. Itu tibetnya. Karena seringkali cara kita untuk membentuk perekonomian di dalam satu majelis masih cara yang terdahulu. Itu seringkali terjadi. mudah-mudahan dengan kerobosan ini ini mulai ulun kampanye kan laibarnya ini sering ulun sampaikan dan alhamdulillah banyak yang sama yang akur dan sesuai satu visi dan misi dengan kita. Nah itulah akhirnya mereka bisa terus lebih semangat untuk menjalankannya. Nah mudah-mudahan itu satu pembuka dari saya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa diterapkan dan tujuannya bisa sama. Bukan cuma kepentingan pribadi kita tapi untuk pembahas kehatan majelis yang tempat kita bernau. Kalau sumpah nanti guru Ato mungkin ada mengajar di tempat lain itu mungkin bisa jadi penopang di tempat itu juga. di al-islahnya atau tempat-tempat lain itu bisa bisa nanti ini air riset stabil bisa jadi bagian dari penopang perekonomian. Terima kasih.